Nah, teman-teman yang tidak mengikuti peristiwa, menjelang peristiwa 98 puncak di 18, 19, 20, 21, itu kami kirimin celana dalam, mbak. Duh, kok bisa? Kalo BH, itu ada Dewan Mahasiswa kan waktu itu, belum ada Senat Mahasiswa, atau BEM hari ini, yang kita kenal, itu Dewan Mahasiswa. Se-powerful itu ya waktu itu ya, bisa nolak Menteri masuk dan ya? Otonomi kampus itu kuat, otonomi kampus itu sangat kuat. Halo Sobat Yacht TV, saya Siti Rahmayanti, kali ini kita kedatangan narasumber dari Aktivis 98, dan saya ditemani oleh... Saya Tiara, ya kita mau ngobrol-ngobrol nih Rahmaya di sini ya, jadi emang seru banget dengan kondisi politik hari ini juga. Kita memang sangat benar-benar mengingatkan lah nih, flashback ke beberapa tahun lalu. Mungkin boleh dikenalin teman-teman kita yang dari Aktivis? Iya, dari Abang Dulu. Ya, kita udah ada kedatangan Mas Hari Purwanto, ini sekalaku, studi demokrasi rakyat. Kemudian juga ada Mas Agung Rianto, ini selaku Aktivis 98, selamat datang di studio UTV, dan juga ada... Mas Embay Supriantoro ya, selaku Aktivis 98, 17 Agustus 1997, oh panjang sekali nih. Mas Embay Supriantoro ya, oh kampus ya, selamat datang. Itu kampusnya 17 Agustus 1945, Jakarta. Oh iya, iya, iya. Karena Surabaya ada juga. Baik, ini selamat datang di studio UTV ya Pak Rahmay, kita memang lagi pengen sekilas emang flashback begitu ya. Ya, flashback kejadian 98, karena aku juga sebagai milenial, dan anak-anak kita yang di bawah kita ini kan gen Z nih, masih buta sama kejadian 98 itu. Boleh nggak diceritain singkat latar belakang gabung gerakan kampus itu? Dari Bang... Mbak Idul. Mbak Idul. Aku mengenap apa nih, Bapak, kita mengenap apa nih, Bapak, Bapak, Mas. Bang aja ya. Bang aja kayaknya ya, biar dianggap gitu ya Bangnya. Silahkan mungkin, Bang Hari dulu deh. Bang Hari dulu. Sebenarnya lebih, kalau saya lebih ke yang paling ini ya Mbak. Oh, yang paling. Oh iya, yang paling senior dulu. Artinya gini, 98 kan senior ya, tapi 98 itu sebuah rentetan akumulasi. Nah jadi, lebih tepatnya sebenarnya ada yang bergerak lebih dulu. Ya kan nah, karena paling, kalau dituakan lah ya. Kalau Mas Embai, mungkin Mas Embai lebih paham mungkin ya biar supaya generasi... Sebenarnya, kuliahnya duluan aja ya. Gak bisa diumur, lebih senior. Supaya kita gak misinformasi ramahnya. Mas Embai nyari-nyarikan. Kuliahnya duluan, kuliahnya duluan dan dijeblosin sama senior-senior duluan. Oh gitu, baiklah. Kalau gitu waktu udah tempat dipersilapkan. Iya, jadi tadi yang disebut sama Bung Hari bahwa 98 itu adalah akumulasi dari gerakan mahasiswa sebelum-sebelumnya. Oke. Kalau bicara Indonesia, mahasiswa itu atau pemuda itu disebut agent of change. Agent of change itu tahun-tahun 90-an, 80-an diskusinya lumayan rame lah gitu. Nah, kalau bicara Indonesia tadi, pergerakan mahasiswa dimulai dari tahun 08, 028 dan panjang lah ya. Masuk-masuk kemari tahun 77, itu ada peristiwa Malari. 74, 78. Malari itu adalah penolakan terhadap pembangunan Taman Mini dengan investasi dari pemerintah Jepang. Oh iya, 78 ya? Taman Mini dibangun ya? 74, 78. Lalu 78 juga ada. Lalu tahun 80-an... Nah, ini kan selalu meng-influence aktivis-aktivis senior-senior ini meng-influence generasi berikutnya. Gitu loh, generasi-generasi berikutnya. Tahun 80-an ada gerakan mahasiswa Komite Penurunan Tarif Listrik, KMPTL. Komite Mahasiswa Penurunan Tarif Listrik. Itu tokoh-tokohnya adalah Bitor Suryadi. Di Jakarta ya, saya bicara Jakarta, nggak bicara luar daerah. Bitor Suryadi yang mungkin nanti bisa di-browsing nama-nama itu. Lalu yang kedua, tahun 90-an itu mulai masuk ke jejaring tahun 90-an. Oke. Nah, jejaring tahun 90-an itu di Jakarta itu ada namanya Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta, BKMJ. BKMJ. BKMJ itu yang melahirkan akhirnya. Ini mahasiswa-mahasiswa masuk di tahun 80-an, 85-89 gitu. Akhirnya menyentuh saya tahun 90-an. Oke. Tahun 90-an itu mulai konsolidasi dari BKMJ, kampus-kampus. Tapi tahun 85 itu paling penting. Penentunya di tahun 85, peristiwa 5 Agustus di ITB Bandung. Oke. Itu penolakan kehadiran Menteri Dalam Negeri Rudini untuk masuk kampus. Karena waktu itu otonomi kampus sangat kuat, Mbak. Iya, iya, iya. Rahma. Itu sangat kuat. Itu ada Dewan Mahasiswa kan waktu itu. Belum ada Senat Mahasiswa. Menurut BEM. Atau BEM hari ini yang kita kenal. Itu Dewan Mahasiswa. Se-powerful itu ya waktu itu ya? Se-powerful itu. Bisa nolak Menteri masuk. Otonomi kampus itu kuat. Oke. Otonomi kampus itu sangat kuat. Nah, tahun 85 itu tokoh-tokohnya kalau Mbak bisa tahu, yang namanya Fajro Rahman. Oke. Yang sekarang jadi duta besar di Uzbekistan kalau nggak salah. Kazakhstan atau Uzbekistan. Lalu ada Jumhur Hidayat, Saganda Lubis, Amarsah Purba, terus ada Ucok Almarhum yang udah meninggal. Nah, mereka dipenjara. Mereka dipenjara. Nah, mereka tidak dipecat dari ITB, akhirnya meneruskan kuliah di Jakarta. Menyebarlah mereka. Mereka menyebar di tahun 86-87, mereka masuk kampus-kampus di Jakarta. Amarsah Purba sekarang adalah Wakil Ketua Umum TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Nah, penyebaran inilah yang akhirnya menstimulus teman-teman mahasiswa tahun 90-an. Teman-teman mahasiswa tahun 90-an itu memang dibocorin kepalanya sama mereka, dimasukin diskusi segala macam. Itu mulai dari OSPEC, penjaringan mahasiswa baru, orientasi dan penanganan kampus. Nah, dari situ khususnya saya ya, saya dikenalkan banyak kegiatan-kegiatan kampus yang lebih pada bagaimana mengisi pemikiran-pemikiran ideologi politik ketika itu. Mulai dari senat mahasiswa, eh, belum ada senat mahasiswa waktu itu di kampus saya khususnya. Itu ada forum komunikasi pers mahasiswa sejabodetabek. Sampai sekarang saya bergiat di media memang. Di pers mahasiswa itulah kita digonjlok. Mulai dari namanya dialektika, dinamika, dan diskusi. Rodinda, romantisme, dialektika, dan logika. Nah, di situ kita diskusi, kita melakukan kajian, nah, menjelang-menjelang tahun. Tapi background-nya adalah gini loh. Kenapa mahasiswa bergerak? Iya, itu kayak memang hatinya sudah memang harus bergerak atau gimana sih bang? Enggak, karena kondisi yang menciptakan ibu. Oh. Waktu itu kan hampir 30, kalau bicara 98, hampir 33 tahun kekuasaan Soeharto itu tidak tergantikan. Iya. Nah, puncaknya memang 98, karena ada krisis moneter. Iya. Tapi, itu semua didahului tahun 96. Eh, Kudatuli 27 Juli. 26 Juli. 26 Juli. 26 Juli. 26 Juli. Peristiwa penyerangan kantor PDIP. Eh, PDI. PDI waktu itu masih PDI. Belum pecah. Nah, teman-teman kan di situ melihat bahwa ada intervensi kekuasaan terhadap partai politik. Walaupun, waktu itu kan namanya Golkar, dan mereka bukan partai politik. Pohon beringin. Iya. Golkar mereka. Iya. Mereka menamakan Golkar, karena itu tempat berwadahnya ASN, ABRI, dan sebagainya di situ. Nah, partai politik cuma dua di Indonesia tahun 90-an itu. PDI dan P3. Iya. Dan ini adalah gabungan dari beberapa partai di tahun 50-an. Iya. Oke. Gitu loh. Nah, karena terlalu kuatnya, super, super, terlalu super, dan pendekatan-pendekatan keamanan, security approach, menggunakan TNI, dan aparat kepolisian waktu itu yang masih dibawa TNI, ABRI waktu itu ya, masih dibawa ABRI, ke kampus-kampus itulah yang akhirnya menyebabkan konsolidasi gerakan mahasiswa di tahun 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Nah, puncaknya konsolidasi, makanya kita bikin posko pemuda dan mahasiswa di Ponogoro, yang sekarang tempat TKRPP. Itu adalah pusatnya, ada Budiman, Sujat Miko di situ, ada beberapa teman-teman PRD, segala situ. Mereka membentuk organ-organ perjuangan, perjuangan, gorong-gorong lah, istilahnya dulu. Dan beberapa mahasiswa ditangkap, segala macam. Nah, puncaknya adalah bulan Februari sebenarnya. Sebulan kayak bulan ini juga ya? Tanggal 7 ini, tanggal 7, setelah penandatanganan IMF, MOU, IMF. Kan itu fakta bahwa ada krisis moneter di Indonesia. Harga pasar tidak terkendali, harga rupiah naik sampai 15 ribu waktu itu. Iya, dari 2 ribu ya? Dari 2 ribu sampai 15 ribu. Otomatis pasar panik. Iya kan? Pasar panik, terus ada kasus bank kan yang di likuidasi. Beberapa bank di likuidasi, dan merger ada juga yang sampai. Nah, itu kan yang akhirnya memuncakkan masyarakat untuk menarik uangnya, ras, terhadap hal-hal itu. Nah, inilah yang menyebabkan, akumulasi ini yang menyebabkan konsolidasi itu semakin matang. Oke. Di Jakarta, di Jakarta dulu sebelum ada hari ini berkembang, banyak kampus yang berkembang. Dulu Jakarta cuma 5 kampus, Mbak. 5 ya? 5 kampus. Universitas 17 Agustus adanya di Sunter, dibayangkan. Ini kita mau membayangkan suasananya di Sunter. Universitas Mustopo, tidak beragama tapi sekarang sudah beragama. Yang di Serayan itu ya? Yang di Serayan, bayangkan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di Timur ada UNJ, yang sekarang, yang dulu IKIP. IKIP ya? Ini kampus swasta semua. ISTN di Serengseng, Jagakarsasana. Iya. Jakarta Selatan. Lalu ada UNAS di Pejaten. Iya. Bayangkan 5 kampus ini mampu mengkonsolidir hampir seluruh kampus yang di wilayah Jawa Tarta Barat. Merchubwana, Perbanas yang di Kuningan, Jakarta Selatan, dan sebagainya. Iya. Nah, forumnya adalah, dulu awalnya, sebelum kita, puncaknya kan ada dua organ mahasiswa di tahun 1998. Iya. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dan Forum Kota. Iya. Tapi, Forum Kota melahirkan banyak organ juga. Organ juga, nih. Cuma FKSMJ, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa, yang embryonya adalah Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Sejabodetabek, yang tidak pecah. Oke. Dia tetap solid. Nah, teman-teman yang tidak mengikuti peristiwa, menjelang peristiwa 98 puncak di 18-19-20-21, itu kami kirimin celana dalam, mbak. Duh, kok bisa? Atau BH. Oh, bencana nggak ada pergerakan. Kita sebut banci. Tapi mungkin intimidasinya, kan masih nggak ada. Nggak mau aja gitu. Nah, nanti bisa diceritakan oleh teman-teman yang lain. Tapi, pausul banget ya, dengan kondisi 98 yang belum secanggih sekarang teknologinya. Tapi, mereka, iya gitu, dan sampai se-Indonesia gitu. Kalau sehari ini saya berpikir, mungkin hal yang gaib ya, yang bisa menerjemahkan itu secara spiritual, kita bisa datang dari untak yang adanya di Sunter, Jakarta Utara, Nambuskopo aja, kita bingung. Apa yang menggerakkan kita ya, waktu itu? Oke. Kalau bukan semangat, gini-ginya gitu. Kalau Mas Agung sendiri, apa sih yang kemudian jadi membuat, jadi tergerak gitu? Kebetulan saya kuliah di Perbanas. Perbanas berarti Jakarta Selatan ya? Iya, Kuningan. Kuningan setiap. Perbanas itu terkenal dulu, ya, anak-anak manja lah. Karena memang, kami memang fokus hanya di ekonomi, kan? Perbankan dan akutansi. Jadi, sebagian besar mahasiswa itu rata-rata memang perempuan-perempuan cantik. Terkenal dulu Perbanas. Makanya, basic itulah yang membuat kampus kami itu memang kurang peka dengan situasi dan kondisi perpolitikan yang sedang berkembang. Karena memang, ya, kampus eksklusif. Kampus yang suka hura-hura. Karena sebenarnya ada diskotik yang terkenal dulu, namanya EBMI. Tahun 90-an. Ini kita kayak lagi ngobrol sama sejarah, ya? Iya. Karena jawaban kami juga, pernah dengar ceritanya, cuman gak tahu tempatnya udah gak ada. Pas kami besar udah gak ada. Tapi kalau boleh tahu, angkatan tahun berapa, Mas? Saya 96. Oh iya, lanjut-lanjut. Dan kalau Bang Mba tadi cerita, kami dikirimin BH sama Celana Dalem, memang kami rasakan waktu itu. Dan berkat kiriman itulah kami bangun nih dari tidur panjangnya. Dan akhirnya kami sedikit konsolidasi dengan teman-teman. Dan akhirnya kami ikut ke MPRDPR waktu itu. Itu pecahnya gimana, Mas? Yang saya ingat, cuman waktu itu trigger utamanya itu tanggal berapa ya, Mas? 15-16 ya? Peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Mei. Oh, Mei. Mei. Itu... 15 Mei. Pecah pertama kali. Tapi gue tambahin sebelumnya, Bu. Sebelum peristiwa Trisakti itu pecah sebenarnya di ikip Udija. UNJ. Oh, oke. Cuman di ikip. Gana korban? Bukan, bukan gana korban. Ada korban. Tapi sebenarnya, karena di ikip itu, yang kuliah menengah ke bawah kan. Iya, betul. Di Trisakti, anak-anak jenderal, anak gubernur, anak bupati, anak wali kota kuliah di sini. Makanya terjadinya peledakannya di Trisakti. Iya. Itu kayak korbannya? Korbannya udah ada dari UNJ itu? Ada. Tapi sampai meninggalkan, Mak? Enggak. Ada, meninggal. Tapi beritanya enggak terlalu dibuat. Enggak terlalu. Kenapa nih? Nah, itu pertanyaannya, kenapa di Trisakti? Iya, iya. Terlalu paling mewah, paling mahal dan kita tahu di situ, ya anak-anak bintang di situ, ya baratnya kalau ada sekarang yang selebgram, ada artis, itu emang di sana juga ada. Dan di sana itu sebenarnya juga anak-anak manja, makanya sempat dikirimin celah talum. Celah talum. Celah talum suami juga, ya, gitu. Tapi ini di Trisakti dulu atau yang Semanggi Aitmajai dulu sih itu kena? Di Trisakti dulu. Pak, di Trisakti dulu ya? Di Trisakti dulu. Semanggi itu pasca pendudukan. Dan itulah diciptakannya FPI pertama kali PAM Suwakarsa. Oh, tapi itu depet-depetan ya waktunya ya? Atau seingetnya? Mepet setelah. Bulan September kalau Semanggi Aitmajai. Oh. Tahunnya sama. Tahunnya sama. Udah ganti. Udah ganti Presiden? Udah ganti Presiden? Udah sedang istimewa. Udah sedang istimewa, karena Habibie pada saat itu. Sudah sedang istimewa. Pak Habibie setelah itu turun? Ya, persiapan pemilu. Pemilu. Pemilu 1999. Sebelum Gus Dur terpilih. Oke, lanjut Pak. Gitu. Nah, yang paling saya ingat banget memang setelah peristiwa penembakan Trisakti. Itu kami, apa namanya, ikut demo di MPR DPR. Sampai dengan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden. Nah, setelah itu pecahlah kerusuhan. Keosnya di situ? Keosnya di situ. Keosnya di situ. Kerusuhannya di situ. Karena memang itu adalah imbas lah ya. Kalau lihat masyarakat, masyarakat itu melihat mahasiswa. Oh, mahasiswa sudah berhari-hari, dimuuh terus-menerus gitu. Nah, akhirnya memang si masyarakat ini ikut-ikutan. Oh, jadi masyarakat juga ikut turun? Ikut-ikutan. Bukan hanya mahasiswa aja? Betul. Tapi, masyarakat turun itu akhirnya menjadi sebuah kerusuhan besar. Dan itu memang karena sudah tidak ada bendung, mungkin kalau bicara hukum bidana, itu bidana sebenarnya. Tapi karena ini sudah masal, jadi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pemberontakan. Sudah keos sih pada sanitar. Kalau mas Hari sendiri, gimana nih pengalamannya waktu 1998? Saya 1998 baru kuliah, Mak. Jadi tahu pas mau lulus, kerusuhan. Habis bocor, lupa lagi di OSPEC. Tapi, itulah karena dulu kita masih ada OSPEC ya, mungkin sekarang kan nggak ada. Mos, sekarang namanya sih. Mos, tapi kan sifatnya sekarang beda. Seperti daerah kami ya, daerah saya sendiri. Kalau dulu apa sih maksudnya di peloncok ya? Iya, di peloncok. Nah, tapi memang saya ketika masuk kuliah, saya kuliah di Mustopo, obsesi saya memang pengen jadi aktivis. Kadang ngeliat abang-abang ini kan. Oh, udah tertanam gitu di darah. Udah, heroik, heroik. Heroik, karena berhasil turunin Soeharto kan. Iya. Kita ini kan dulu untuk ngomong politiknya susah. Iya. Dibungkam gitu. Jadi hari ini sebenarnya harus bersyukur. Reformasi itu artinya ada keterbukan, tapi bukan jadi kebablasan seperti yang dilakukan situasi hari ini. Oke. Itu. Itu. Dan saya merasakan waktu masuk terus mengalami semanggi satu, Mat. Semanggi satu. Ya, itu 13 November 1998 di Atma Jaya. Demo. Kampus dimasukin pentara. Nah, itu tuh yang saya sempat denger ya. Iya. Ini menarik. Nggak pakai baju seranggi. Di Atma itu mengerikan loh, Mbak. Ditembak-tembakin itu ya? Sempat kan, saya. Itu masuk ke dalam, ada yang ngumpet di kolong mobil, ada yang ngumpet di loteng gedung. Itu karena apa, Mas? Iya, karena... Pemberontakan terlalu ini? Bukan, karena demo. Apa? Soal masalah undang-undang darurat. Ada yang nyusup. Iya kan? Dan bentur, menjelang maghrib, dimasukin Latu Kampus, Atma. Iya. Dan itu kan di jebol, tembok belakang Atma yang ada lapangan basket. Iya kan? Untuk bisa lolos. Dan artinya semanggi satu juga memakan korban, Mbak. Iya. Dan kabah ada konflik internal abris gitu. Iya, saya sempat denger tuh di tembok tembakin. Iya, gitu. Artinya... Tapi itu benar ya, Soal? Ini nanya beneran sih. Itu benar yang terjadi ya. Oh benar, Mbak? Oh iya. Dan masih peluru tajam itu ada. Iya, iya. Karena saya denger beberapa tuh yang ada... Lagi makan basuh ada teman saya, kebetulan. Itu sampai yang... Gue masuk ke dalam kolong. Itu beneran kejadian. Iya. Dan kalau mau ingat peristiwa itu, Mbak. Ya mungkin kalau sekarang seperti halnya... Ya persenjataan... Ya kalau sekarang polisi udah terpisah ya. Iya. Kalau dulu itu kan beri mob itu pegang sangkur, Mbak. Iya. Oke. Saya ngalamin dua peristiwa gusdur turun, perut saya sih ini robek sebelah kanan. Aduh. Ada tanda ini, robek. Saya pernah disangkur dan itu saya ngalamin. Tapi buat itu, buat saya tuh biasa. Tapi yang lebih saya tidak... Masih tidak terima adalah ketika senior-senior ini berjuang di awal. Yang diculik. Yang diculik. Ya kan? Yang dikuburannya di mana. Ya. Tiga tahunan. Tiap Kamis itu kan aksi, Mbak. Oke. Bukti. Bukti itu fakta. Bukti itu fakta. Bapaknya Sigit. Ya kan? Ya kita ngobrol. Ya mungkin teman-teman juga langsung aksi kamisan kan? Karena tiap Kamis memang kan demo depan istana. Bapaknya Sigit masih menemukan anaknya yang meninggal pada saat peristiwa Semangi. Tapi kan orang tua yang hari ini diculik, keluarganya yang nggak tahu makamnya di mana. Tiga belas. Tiga belas orang. Mereka punya akte kelahiran, Mbak. Tapi akte nggak punya akte kematian. Iya. Hilang gitu aja ya? Hilang gitu aja. Dan ini diakui kok, salah satu capres mengakui kan? Oke. Bahwa dia menculik kan gitu. Oh iya yang kemarin beredar ya viral itu ya? Iya kan dia mengakui bahwa dia menculik, dia menyebut kan gitu. Berarti? Berarti kan harus ada proses hukum. Oke. Nah teman-teman gen Z atau generasi milenial mungkin ada, Itu juga ada kesalahan mungkin kami yang tidak memberikan sejarah. Tapi kalau mau lebih jujur, pemerintah juga tidak memberikan ruang untuk membuka sejarah-sejarah masa lalu. Pemerintah kita belum memberikan ruang yang sangat terbuka untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Iya betul. Kami tahan dulu, harus tidak sejenak. Kita minum kopi dulu ya. Iya. Thank you. Tidak! встречen.. .. Terima kasih telah menonton